Intro Shalom sudara Saya akan membacakan ayat-ayat kesembuhan Dalam nama Yesus yang ada di dalam Alkitab Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan Saat sudara mendengarkan firman ini Masukkan ke dalam hati timbul iman Dan perkatakan aku sembuh dalam nama Yesus Matius 8 cerita tentang seorang perwira Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Lalu Yesus berkata kepada perwira itu Pulanglah dan jadilah kepadamu Seperti yang engkau percaya Maka pada saat itu juga Sembuhlah hambanya Satu patah kata dari Tuhan Yesus Cukup menyembuhkan kita Perempuan yang anaknya kerasukan Matius 15 ayat 25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan Tolonglah aku Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga Anaknya sembuh Kemudian orang banyak berbondong-bondong Datang kepada Tuhan Yesus Membawa orang yang lumpuh Orang timpang Orang buta Orang bisu Dan banyak yang lain Lalu meletakkan pada kaki Yesus Dan ia menyembuhkan mereka semuanya Maka takjublah orang banyak itu Melihat orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan mereka memuliakan Halah Israel Mari semua penyakit kita Taruh pada kaki Yesus Dan Tuhan menyembuhkan kita semua Ayat selanjutnya dari Markus 5 Tentang perempuan pendarahan 12 tahun Sebab kata wanita itu Asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Seketika itu juga Berhentilah pendarahannya Dan ia merasa Bahwa badannya sudah sembuh Dari penyakitmu Asalkan ku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Dan saat ini saya berdoa Engkau menjamah kuasa Allah Dan sembuh Lukas 6 ayat 10 Tentang orang yang sebelah tangannya lumpuh Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua Dan berkata kepada orang yang tangannya itu Lumpuh sebelah Ulurkanlah tanganmu Orang itu berbuat demikian Dan sembuhlah tangannya Ayat selanjutnya Lukas 13 Ayat 11 Disitu ada seorang perempuan Yang telah 18 tahun Dirasuk roh Sehingga ia sakit Sampai bungkuk Punggungnya Dan tidak dapat berdiri Lagi dengan tegak Ketika Yesus melihat Perempuan yang bungkuk Itu selama 18 tahun Ia memanggil dia Dan berkata kepadanya Hai ibu Penyakitmu telah sembuh Dan saat itu juga Pungkuknya tegak lagi Saya berdoa buat saudara Yang sudah bungkuk Mengungkuk karena penyakit Tekanan yang dalam hidup saudara Dalam nama Yesus Penyakitmu sembuh Dan untuk berdiri tegak Memuliakan alam Filipi 2 ayat 10 Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada di langit Yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Aku berdoa Di dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala penyakit Biar setiap pendengar Yang mendengarkan Disembuhkan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ikuti perkataan saya Dalam nama Yesus Sembuh Sembuh Dalam nama Yesus Ada tersembuh Amin Terima kasih telah menonton